Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, nama budaya, salam sehat untuk kita semua pada pagi hari ini. Rekan-rekan media kembali kita bertemu secara daring pada press briefing hari ini, 5 Agustus 2022, atau satu hari mundur dari jadwal biasanya. Hal ini semata-mata adalah untuk mengakomodir secara maksimal berbagai topik yang diajukan untuk dibahas dengan menghadirkan narasumber yang paling berkompeten di bidangnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan indikasi topik untuk disampaikan pada press briefing pada pagi hari ini. Topik-topik pertanyaan tersebut akan saya bacakan di awal sesi tanya-jawab. Rekan-rekan media seperti biasanya, press briefing difasilitasi oleh Juru Bicara Kementerian Buat Negeri, Bapak Duta Besar Teguh Faisasya, yang kali ini menghadirkan narasumber pendamping. Yang pertama adalah Gijen Kerjasama Multilateral, Bapak Duta Besar Tritariat, Live dari New York, lalu juga ada Watapi New York, Bapak Duta Besar Armana Tanashir, Direktur Perlindungan WNI, Bapak Yudha Nugraha, Live dari Kamboja, lalu ada Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, OSU Serpa G20 Indonesia, Bapak Hari Prabowo, juga ada Direktur Sek Dilu, atau Sekretaris Bidang Tim Percepatan Pembelihan Ekonomi, Ibu Lintang, Paramita Sari atau Mbak Mita, ada Direktur Hamdan Kemanusian, Bapak Habib, juga Direktur Kips, Bapak Caka Awal, Live dari Roma. Dan untuk efektifnya, oh iya, juga hari bersama kita seperti biasa, Direktur Informasi dan Media, Bapak Hartio Hargomoyo. Dan baiklah untuk efektifnya acara ini, kita langsung saja mendengarkan paparan dari para narasumber kita. Yang pertama saya akan undang Direktur Pelindungan WNI, Bapak Yudha Nugraha, yang akan segera harus mengejar pesawat hari ini, jadi saya berikan kesempatan pertama kepada Pak Yudha Nugraha, untuk menyampaikan paparannya terkait diplomasi Indonesia mengenai perlindungan WNI. Kepada Bapak Yudha, dipersilakan. Terima kasih Mas Apung yang kami hormati, Bapak Jubir, Bapak Dijen Kediasama Multilateral, teman-teman Kemlu, dan juga teman-teman media. Ada tiga hal yang ingin coba kami update kepada teman-teman media. Yang pertama tentunya terkait dengan penanganan waga negara Indonesia yang mengalami masalah penipuan online scam di Kamboja. Dapat kami update kepada teman-teman semua bahwa kemarin, Ibu Menteri Luar Negeri telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Kamboja. Ini adalah pertemuan kedua dengan pejabat Kamboja. Yang pertama pada hari Selasa yang lalu, Ibu Mendu juga telah bertemu dengan Kepala Kepolisian Kamboja. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ibu Mendu. Ada tiga hal. Pertama adalah permintaan untuk bisa melakukan percepatan, repatriasi para WNI yang menjadi korban penipuan online scam. Yang kedua adalah terkait dengan penanganan. Kasus-kasus serupa yang mungkin masih ada. Dan kita mencatat bahwa angkanya terus bertambah dari hari ke hari. Kalau teman-teman ikuti, sejak awal, awalnya laporan yang kita terima ada 53. Dan kemudian kita setelah kerjasamakan, hingga hari ini menjadi 129. 129 yang telah diselamatkan di KPI. Nah kemudian langkah ketiga adalah langkah penjaga. Jadi ada tiga hal. Percepatan, kemudian penanganan kasus-kasus yang serupa, dan yang ketiga adalah langkah-langkah penjagaan. Nah secara khusus, Ibu Menteri Lom Negeri juga mendorong perkepatan penyelesaian perundingan nota kesepahaman antara Indonesia dan Malaysia dengan Kamboja terkait dengan pemberantasan kejahatan lintas batas. Nah dalam hal ini sudah disepakati untuk segera bisa mempercepat proses perundingan tersebut, diharapkan nota kesahapan kesepahaman ini menjadi dasar bagi kerjasama yang lebarat antara Indonesia dan Kamboja. Utamanya pertama terkait dengan langkah-langkah penjagaan, kedua terkait dengan langkah-langkah perlindungan terhadap korban, yang ketiga terkait dengan penegakan hukum, prosecution, dan yang keempat terkait dengan harmonisasi kebijakan, policy coherence antara Indonesia dan Kamboja sehingga kasus-kasus dugaan TPPO dapat kita tekan seminimal mungkin. Dalam hal ini, dalam negeri Kamboja menyambut baik bahwa hal-hal yang sudah disampaikan Ibu Menlu dan mendukung proses percepatan repatriasi dan juga percepatan penyelesaian MOU dan juga penanganan kasus-kasus serupa. Nah, sebagai hasil konkret, pada pagi hari ini akan dipulangkan 12 keluarga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan online scan. Ini adalah tahap pertama. Tahap pertama sebagai hasil konkret pembahasan kemarin memang ada kendala yaitu keterbatasan flight. keterbatasan flight yang sudah banyak, yang sudah fully book. Namun yang paling cepat, yang bisa kita lakukan permulangan adalah pada hari ini untuk 12 orang. Kita utamakan adalah kelompok rentan, utamanya adalah perempuan. Nah, pasca ketibaan, pasca ketibaan di Indonesia yang insya Allah akan tiba nanti malam, KEMBLU telah melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait, utamanya untuk rehabilitasi dan reintegrasi korban akan dikerjasamakan dengan Kementerian Sosial. Jadi, 12 orang tersebut akan diinapkan sementara waktu di rumah pelindungan trauma center. Dan yang kedua, terkait dengan penegakan hukum, kami telah bekerjasama dengan Baris Kempori. Dan delegasi pada saat pertemuan dengan Mendagri dan juga Kepala Kepolisian juga hadir, Kepala Barak Polri, Wakabah Intelkam Polri, dan juga SES NCB Polri. Itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan update penanganan warga negara Indonesia korban penyembuhan online scam di Kamboja. Nah, yang kedua, terkait dengan proses deportasi dari Malaysia. Dapat kami sampaikan bahwa menyikapi berbagai macam informasi yang kita terima mengenai kondisi di detensi imigrasi yang ada di Malaysia yang kita terima informasi bahwa terjadi overcapacity dan juga situasi sanitasi yang kurang madai di sana. Kemudian kita melakukan langkah-langkah konkret. Yaitu langkah percepatan proses deportasi warga negara Indonesia yang ada di detensi di Malaysia. Beberapa saat yang lalu, kita sudah fasilitasi untuk pemulangan warga negara kita yang ada di detensi imigrasi, yang ada di Tawau, menuju ke Nunukan. Dan kemarin, kemarin sore, juga telah tiba 192 WNI kita yang ada di detensi, yang ada di wilayah Semenanjung, Malaysia. 192 ini kita prioritaskan untuk warga negara kita yang berasal dari krompuk rentan. Utamanya adalah perempuan dengan anak, perempuan dengan bayi, orang lansia, dan juga warga negara kita yang sakit. Dan Alhamdulillah telah tiba di tanah air di Sukarno-Kharta tadi malam. Dan ini merupakan salah satu bagian dari pembahasan antara Indonesia dan Malaysia sebagaimana teman-teman ikuti, tanggal 27 dan 28 Juli yang lalu telah diadakan Joint Working Group Indonesia-Malaysia terkait dengan implementasi penempatan pekerjaan Indonesia sektor domestik ke Malaysia. Nah, salah satu poin yang diangkat oleh delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut adalah proses percepatan. Deportasi WNI yang ada di berbagai detensi imigrasi di Malaysia. Dalam proses deportasi ini, fasilitasi percepatan ini kami bekerjasama dengan Kemenko PMK, dengan Kemenaker, KemenSOS, Otoritas Bandara, Angkasa Kura, BNP2MI, dan juga Kementerian Lembaga Lainnya. Hal yang ketiga yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semua adalah penanganan enam ABK kita yang stranded di kapal MV Sky Fortune yang ada di Tabako Filipina. Dapat kami sampaikan bahwa kasus ini telah ditangani oleh KBR Manila sejak Maret 2022. Ada ruku kita yang bekerja di sana dan mereka telah tinggal berbulan-bulan di atas kapal dan tidak dibayar gajinya. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh KBR Manila sejak bulan Maret yang lalu adalah meminta Otoritas Manila dan Otoritas Filipina untuk segera merepatriasi ABK kita. Kemudian kita meminta bantuan perawatan kepada salah satu ABK kita yang sakit dan juga dukungan logistik. Kita juga telah melakukan akses kekonsuleran kepada teman-teman peruh kapal di atas kapal. Kita juga melakukan family engagement kepada keluarga yang ada di Indonesia. Kemudian berbagai macam upaya koordinasi juga terus dilakukan dengan otoritas tempat untuk mempercepat proses repatriasi. Dan termasuk juga kita mendorong agar kapal tersebut yang ada di wilayah Tabako bisa segera dipindahkan ke wilayah yang lebih aman di luar jalur Taipun. Nah ada beberapa tantangan memang yang kita hadapi. Pertama para kru kapal kita ini tidak memiliki mining agency karena mereka sign on naik di atas kapal tidak prosedural. Mereka naik di atas tengah laut di perairan Batau. Sehingga mereka tidak memiliki mining agency yang bisa kita minta bertanggung jawabannya. Kemudian ada juga keuntutan ganti rugi gangguan pengiriman kapal di mana kapten kapal dianggap bertanggung jawab terkait dengan hal ini. Dan kemudian dan kemudian kapal berada di wilayah Tabako di mana wilayah ini bukan wilayah yang designated untuk pergantian atau kerucin. Nah terkait dengan hal ini update terakhir yang dapat kami sampaikan bahwa per tanggal 2 Agustus kemarin otoritas Malaysia Autoritas Filipina telah menyampaikan informasi kepada KBR Manila bahwa mereka tengah mencari lokasi untuk bisa memindahkan kapal. Sehingga proses crew change atau pergantian kru bisa segera dilakukan kemudian pemberian logistik juga lebih mudah dilakukan dan penanganan kesehatan bagi para kru juga lebih mudah dilakukan. Dan mudah-mudahan kita bisa melihat beberapa perkembangan baik dalam beberapa waktu ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman media sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur Yuda dan seperti saya sampaikan tadi kepada rekan-rekan media karena Pak Direktur Yuda juga akan segera mengejar pesawat dan tidak bisa mengikuti press briefing hari ini hingga akhir press briefing jadi sekiranya rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan terkait tiga hal tadi yang disampaikan oleh Pak Yuda silahkan disampaikan via chatbox nanti akan saya prioritaskan untuk dibacakan di awal question and answer. dan kini kita undang narastumber kita selanjutnya yaitu Bapak Dirjen kerjasama multilateral Bapak Duta Besar Tritariat live dari New York untuk menyampaikan beberapa update yang sedang dipengenai di sana. kepada Pak Dirjen dipersilahkan. Terima kasih Mas Apung saya tidak akan panjang-panjang karena biar memberi kesempatan Pak Yuda untuk dapat mengejar pesawatnya sesuai dengan janji kami dari delegasi Indonesia ke sidang ke 10 review conference dari perjanjian non-projekturasi nuklir kami ingin share pada teman-teman media perkembangan yang ada dalam minggu pertama sidang yang masih berlangsung akan masih berlangsung hingga tanggal 29 sidang dibuka oleh Sekjen PPP dan beliau menekankan 3 poin penting yang bisa kami share pertama penguatan norma penentangan penggunaan senjata nuklir dan diperlukannya langkah-langkah taktis dan konkret perucetan senjata adalah satu-satunya jaminan untuk dunia yang damai dan penggunaan nuklir untuk tujuan damai sebagai katalis guna memajukan Sustainable Development Goals selanjutnya di dari Badan Energy Atom Internasional menekankan juga dan ini menarik terkait dengan paper Indonesia yang kita bahas minggu lalu adalah bahwa IAEA menegaskan perlunya pengaturan kapal selam bertenaga nuklir dari aspek teknis teknis untuk menjaga integritas isu non-proliferasi selain itu perdebatan umum telah diselesaikan tadi siang waktu New York lebih dari 130 negara menyampaikan pandangan termasuk beberapa yang menonjol pertama adalah kecaman dari negara-negara atas agresi Rusia ke Ukraina kemudian isi-isi sensitif lainnya juga dibahas termasuk isu nuklir Iran semenanjung Korea dan perjanjian AUKUS antara Australia Amerika dan Inggris pada kesempatan sidang ini di hari kedua kami selaku ketua delegasi Indonesia menyampaikan pernyataan nasional yang pada pokoknya menyampaikan pentingnya untuk mengajukan aksi konkret untuk perlucatan senjata termasuk memperkuat arsitekturnya memajukan penggunaan teknologi untuk tujuan damai dan sekaligus mengenalkan proposal Indonesia terkait dengan kapal selam bertenaga nuklir pada kesempatan empat hari ini pun kami telah bertemu dengan 15 negara-negara sahabat kemudian dengan kelompok dari gerakan non-blok organisasi internasional lembaga swadaya masyarakat internasional maupun think tank pada pokoknya rangkaian pertemuan tadi ditujukan untuk permintaan dukungan bagi proposal Indonesia kemudian juga menekankan bahwa posisi kita untuk memajukan pilar utama perjanjian non-proliferasi nuklir secara seimbang serta pentingnya menjaga nilai-nilai multilateralisme guna tercapainya satu hasil persidangan yang dapat diterima secara konsensus pada akhirnya kami memperoleh kesan bahwa tidak ada satupun negara yang menyampaikan keberatan atas proposal Indonesia mulai sore tadi waktu New York pertemuan telah mulai mengarah kepada komiti-komiti tertentu dimulai dengan komiti terkait perujuan senjata mulai minggu depan akan dibahas juga dalam konteks komiti non-proliferasi dan selanjutnya komisi penggunaan nuklir untuk tujuan damai demikian barangkali update dari New York terima kasih teman-teman media saya serahkan kembali ke Pak Masapung silahkan terima kasih Bapak Duta Besar teritariat kini saya undang juru bicara Kementerian Luar Negeri Bapak Duta Besar Tepu Faizasya yang akan memberikan update terkait berbagai hal yang ditangani Pak Dubas sebagai Dirjen IDP Informasi dan Informasi Publik kepada Bapak Duta Besar Tepu Faizasya dipersilakan terima kasih Mas Apung rekan-rekan media yang berbahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sahabat sejahtera untuk kita semua selamat pagi bagi Pak Dirjen Multilateral yang saat sekarang sedang berada di New York dan teman-teman sekalian yang saya banggakan dalam kesempatan yang baik ini saya hanya akan mengangkat satu isu yang bukan isu satu kegiatan di lingkungan Dirjen IDP yang mungkin menarik bagi rekan sekalian sebagai penggiat media karena menyangkut isu literasi digital diplomacy isu-isu digital dan teknologi komunikasi mungkin teman-teman masih ingat bahwa di akhir tahun 2021 lalu tanggal 16 November 2021 Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan apa yang disebut dengan International Conference on Digital Diplomacy yang temanya pada waktu itu The Unmasking Digital Diplomacy in the New Normal untuk menindaklanjuti berbagai usulan atau rekomendasi dari pertemuan tersebut Kementerian Luar Negeri di paruh pertama Agustus tahun 2020 ini akan menyelenggarakan apa yang kita sebut dengan Regional Workshop on Digital Diplomacy The Essence of Information and Communication Technology for Government Leaders secara virtual pada tanggal 1 hingga 12 Agustus memang tujuan dari workshop adalah memberikan peningkatan kapasitas dan juga terkait inklusivitas dalam hal digital dengan demikian ini salah satu dari realisasi dari Bali Message yang tetap dikeluarkan dalam ICD di tahun lalu Pejabat Negara Pemerintah dan khususnya wilayah di kawasan Pasifik kita prioritaskan untuk ikut dalam workshop tersebut yaitu diantaranya dari Kepulauan Puk Negara Federasi Mikronesia Fiji Kiribati Kaledunia Baru Nauru New Palau Papua New Guinea Polinesia Perancis Republik Kepulauan Marsal Samoa Kepulauan Solomon Timoleste Tongga Tuvalu dan Vanuatu workshop ini merupakan hasil kerjasama Kementerian Luar Negeri dengan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kominfo Nanti di saat pembukaan workshop wakil-wakil dari negara ICDD diharapkan akan turut hadir diantaranya adalah Australia Brunei Darussalam Kamboja Chile China Fiji Finland India Jepang Lao Malaysia New Zealand Philippines Republic of Korea Singapura South Africa Thailand UK USA dan Vietnam Teman-teman sekalian demikian sekedar pemberitahuan awal saja ini menggarisbawahi lagi bahwa kita konsisten dalam upaya memajukan digital diplomasi dalam kerangka internasional sekarang kita berfokus pada kawasan Asia Pasifik dalam hal ini saya kembalikan ke Mas Apung silahkan Mas Apung terima kasih Pak Dirjen ya sebagaimana kita ketahui bahwa di samping dua tiga pembicara pertama tadi kita hadir juga bersama kita Kursus Serpa G20 Indonesia Bapak Hari Prabowo Sekretaris Bidan PPPE Ibu Lintang Paramitasari Direktur Hamdan Kemanasian Pak Habib serta Direktur Kips Pak Caka Awal dari Roma sekiranya ada hal-hal atau informasi yang ingin dimutahirkan terkait dengan bidang-bidang yang ditangani saya persilahkan terima kasih Mas Apung selamat pagi Pak Jubir selamat malam Pak Dirjen Jatral rakan-rakan Kemdur rakan-rakan media izin untuk memberikan sedikit update mengenai perkembangan presidensi G20 Indonesia jadi sejak kick-off presidensi pada tanggal 1 Desember tahun lalu hingga bulan ini Agustus 2022 telah berlangsung 372 pertemuan dari total 446 kegiatan yang direncanakan dari angka itu untuk main meeting atau pertemuan pertemuan resmi telah terlaksana 151 pertemuan dalam hal ini 78% dari total 193 pertemuan yang direncanakan sementara untuk kegiatan set event serta road to G20 telah terlaksana 179 kegiatan atau 70% dari total acara untuk bulan Agustus sendiri tercatat telah dan akan berjalan 46 kegiatan yang mencakup kalau untuk finance track ada pertemuan keempat sustainable finance working group untuk share patrack ada pertemuan development working group health working group education working group energy transition working group digital economy working group joint environment deputy meeting and climate sustainability working group meeting joint environment and climate ministerial meeting serta ministerial conference on women's empowerment jadi akan ada sejumlah pertemuan tingkat menteri juga sementara untuk engagement group antara lain akan berlangsung urban 20 mayor summit serta SAI atau supreme audit institution 20 summit highlight of the week untuk engagement group think 20 yang merupakan pengelompokan think tank negara-negara G20 telah berlangsung pertemuan task force yang ke-6 mengenai global health security kemudian untuk empower yang merupakan inisiatif pemberdayaan perempuan G20 telah berlangsung plenary meeting yang ketiga serta side event mengenai the future of world accelerating opportunities and challenges for women in the world of work and business di Jakarta third education working group juga sudah terlaksana dan juga yang sudah terlaksana juga adalah second agriculture deputies meeting pertemuan para dirijen kementerian keuangan sudah terlaksana kemudian juga education working group juga sudah terlaksana yang akan segera berlangsung apa namanya minggu ini antara lain adalah G20 Policy Dialog Demikian update dari kami Pak Apung kami kembalikan kepada Pak Apung terima kasih Mohon izin Pak Jubil kita akan akhiri press briefing mingguan pada kali ini karena waktu juga sudah hampir habis dan dengan demikian tadi press briefing mingguan kementerian luar negeri telah kita laksanakan terima kasih kepada jurubicara kementerian luar negeri Bapak Duta Besar Teguh Kaizasya beserta Ibu Bapak Narasumber Pendamping yaitu Bapak Duta Besar Teritariat Dirjen Kerjasama Multilateral Bapak Duta Besar Bapak Duta Besar Arman Antanasir Kepatau Peri New York ada Ibu Lintang Paramita Sari Direktur Sekdulu Sekretaris Bidang TPPE juga kepada Bapak Yuda Nugraha yang saat ini sedang boarding ada Bapak Hari Prabowo atau Pak Dirbowo Koshu Serpa G20 Indonesia ada Pak Habib Direktur Hamdan Kemanusiaan serta Bapak Caka Awal Direktur Kips dan terima kasih juga atas kehadiran rekan-rekan semua dan bantuan dari rekan-rekan media yang telah turut andil penting dalam mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai polubri dan kegiatan diplomasi Indonesia dokumentasi press briefing seperti biasa akan kamu sampaikan pada saluran komunikasi regular kita pada kesempatan pertama baiklah acara press briefing ini saya akhiri salam sehat untuk kita semua kita akan bertemu kembali dalam press briefing yang akan datang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om shanti 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 salam sehat untuk semua